Pantalahan yang akan dilakukan tentu adalah bagaimana mengisi kekosongan hukum terhadap tiga provinsi yang tadinya belum merupakan daerah pemilihan. Dan pasti kita akan mengakomodir lewat apakah melalui revisi undang-undang nomor tujuh 2017 atau lewat PERPU. Saya berkeyakinan solusi yang paling pas itu adalah lewat PERPU saja. Kenapa? Kalau lewat revisi undang-undang tentu akan menimbulkan proses yang panjang mekanisme dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!